Intro Salam sejahtera murid-murid Hai, apa kabar? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja Kembali lagi bersama dengan Cegu Jini Untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini Menghasilkan topeng muka Aktiviti ini di bawah bidang Membentuk dan membuat binaan Kegiatan, mewarna dan membentuk Bahan dan alat Pensel warna, gunting dan gelang getah Baiklah murid-murid, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama KSB kita pada hari ini ialah Menghasilkan topeng muka Watak katun kegemaran Manakala SB pula adalah yang pertama Melakar muka watak katun kegemaran Dan yang kedua Mewarnai lakaran muka katun kegemaran dengan warna yang sesuai Baiklah, sila keluarkan buku aktiviti seni visual Anda Kemudian buka muka surat yang ketiga Sila lihat panduan aktiviti yang ke-8 Murid-murid dapat lihat di sini unsur seni yang terlibat adalah rupa, bentuk dan warna Manakala prinsip rekan pula adalah imbangan dan harmoni Baiklah murid-murid, sekarang mari kita buka muka surat ke-20 Untuk bahagian ini, murid-murid diminta untuk menulis nama dan kelas Dan jangan lupa untuk sediakan bahan dan alat yang diperlukan seperti yang ditunjukkan pada screen ini Baiklah murid-murid, sekarang mari kita masuk kepada langkah-langkah untuk menghasilkan topeng muka watak katun kegemaran Pernahkah murid-murid melihat gambar-gambar ini? Dan dimanakah murid-murid dapat melihat gambar-gambar ini? Dan adakah terdapat watak katun kegemaran murid-murid? Mari kongsikan watak katun kegemaran murid-murid dengan rakan-rakan yang lain Baiklah murid-murid, persoalannya di sini Bagaimanakah kita melukis watak katun kegemaran? Langkah 1 Pilih satu watak katun kegemaran yang betul-betul murid minati Dan kemudian lakarkan muka watak katun tersebut pada muka surat 20 Langkah 2 Setelah melakarkan muka watak katun yang digemari Murid-murid haruslah mewarnai lakaran watak katun tersebut dengan warna yang sesuai Sebagai contoh, jika murid melukis watak katun Spider-Man Murid-murid haruslah mengikuti warna sebenar watak katun Spider-Man Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini Watak katun Spider-Man yang berwarna merah Murid-murid dapat lihat di sini pelbagai jenis watak katun kegemaran Dan untuk langkah yang terakhir ini Gunting dan ikatkan di bahagian telinga dengan gelang getah Murid-murid boleh meminta bantuan guru untuk melakukan bahagian ini Dan setelah itu jangan lupa untuk mengambil gambar hasil karya murid-murid dengan memakai topeng muka ini Semoga berjaya Baiklah, cikgu percaya melalui video ini Murid-murid akan dapat menyiapkan aktiviti ini dengan baik Dan seterusnya menghasilkan karya yang menarik Setelah selesai, jangan lupa untuk menghantar hasil karya murid-murid kepada cikgu Melalui aplikasi Google Classroom Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada kali ini Kita jumpa pada minggu hadapan Bye!